Daerah Istimewa Yogyakarta Selain menyandang predikat daerah yang hidup dengan tradisi dan budaya, Yogyakarta juga dihuni oleh ribuan seniman dari berbagai macam jenis keahlian dan aliran. Pemirsa, kali ini kami akan membawa Anda berkunjung ke desa wisata batik kayu yang berlokasi di desa Krebet, Pajangan, Bantul. Halo pemirsa, pasti Anda sudah tahu kan ya dengan kegiatan membatik. Nah biasanya membatik itu dengan menggunakan cantik di atas kain warna putih. Daerah Istimewa Yogyakarta Selain menyandang predikat daerah yang hidup dengan tradisi dan budaya, Yogyakarta juga dihuni oleh ribuan seniman dari berbagai macam jenis keahlian dan aliran. Pemirsa, kali ini kami akan membawa Anda berkunjung ke desa wisata batik kayu yang berlokasi di desa Krebet, Pajangan, Bantul. Halo pemirsa, pasti Anda sudah tahu kan ya dengan kegiatan membatik. Nah biasanya membatik itu dengan menggunakan cantik di atas kain warna putih. Tetapi liputan kali ini kita akan membatik dengan kayu. Nah seperti apa? Berikut liputannya untuk Anda. Bagi Anda penggemar batik, tidak ada salahnya untuk memperhatikan salah satu inovasi batik yang mulai menjadi tren baru. Batik yang satu ini menggunakan kayu sebagai media lukisnya pemirsa. Keren bukan? Ya, media kayu ini para pengrajin batik mencoba untuk menuangkan motif-motif yang disukai oleh masyarakat di atas media kayu. Sanggar Souvenir Krebet Merupakan salah satu workshop di desa Krebet yang menggunakan kayu sebagai media untuk membatik. Sanggar Souvenir yang didirikan oleh Bapak Tugio pada tahun 1992 ini terletak di desa Krebet, Pajangan, Bantul. Sanggar ini ternyata sudah banyak makan asam garam. Geliat tren batik kayu sudah ditekuni oleh Tugio sejak 24 tahun silam luk pemirsa. Pertama dulu saya dari pengalaman kerja, mas. Dari pengalaman kerja, awalnya saya kerja di Kadipaten itu, dekat Alun-Alun Utara, sebelah barat Alun-Alun Utara itu. Di sana produksi kerajinan kayu, tapi kerajinan kayu itu prosesnya bukan di cat, pakai cat tembok itu bukan, tapi prosesnya itu proses pewarnaannya pakai warna batik. Batik hampir mirip dengan proses batik kain. Di situ saya kerja sekitar tiga tahun. Setelah itu saya berpikir, saya coba mandiri, bikin di rumah. Ternyata ya juga laku. Terus saya terus produksi, pesenannya semakin banyak, semakin banyak. Terus saya cari teman kerja untuk mengerjakan khusus untuk souvenir-souvenir kayak gini. Sanggar souvenir biasa mengerjakan pesanan souvenir batik kayu pada media yang berukuran relatif kecil hingga sedang. Misalnya seperti wayang, topeng, cermin, dan berbagai souvenir dengan ukuran mini. Harga yang dipatok juga sangat murah pemirsa. Mulai dari Rp1.500 hingga Rp12.500 per biji, tergantung ukuran dan tingkat kesulitan pengerjaan. Produksi batik kayu ini menggunakan kayu yang tidak sembarangan loh. Pengerjaan batik kayu ini menggunakan kayu lepu yang ada di kawasan Yogyakarta dan Magelang. Kayu lepu ini biasa digunakan untuk pembuatan wayang. Kayu ini memang khas, warnanya memang kuning dari aslinya. Wah lucu ya. Nah, sedangkan kayu yang berwarna putih ini disebut kayu pule pemirsa. Kalau kayu yang satu ini biasa digunakan untuk pembuatan bingkai kaca. Sanggar souvenir mampu mengerjakan pesanan sejumlah 2.000 buah dengan memakan waktu selama 2 minggu. Jika pesanan sedang ramai, sanggar souvenir mampu meneraup omset hingga Rp15.000.000 per bulan. Sedangkan jika pesanan sedang sepi, biasanya hanya mendapatkan Rp5.000.000 per bulan. Fluktuasi pasar memang sering dialami oleh bisnis kerajinan. Semuanya sangat bergantung pada permintaan pasar. Jika Anda mengunjungi sanggar souvenir ini, Anda bisa melihat langsung seluruh proses pengerjaan kayu batik. Mulai dari pengelolaan bahan mentah hingga proses finishing. Dulu itu saya batik itu mulai tahun 2003, tapi dulu itu batiknya batik kain. Sekarang pindah ke batik kayu karena enakan yang kayu dipadik. Kalau batik kayu itu mudah ya mas, karena sifatnya itu kayu itu kan keras. Kalau kain itu untur, jadi kalau digoresin pakai cantik ini agak susah. Sama kalau kayu ini kan motifnya itu cuma jari sama bunga, tidak yang neko-neko gitu loh. Pengrajin yang bekerja di sanggar souvenir sangat beragam. Mulai dari pengrajin batik, gambar hingga cutting. Dalam sehari, pengrajin gambar mampu menggambar mencapai seribu pola cutting loh pemirsa. Wah luar biasa. Inovasi tiada henti yang dilakukan warga Yogyakarta, Untuk melestarikan batik ini patut bekerja.